Aku mau dong denger satu kata yang menurut kalian tuh ngegambarin single temani malamku, satu-satu ya Satu kata loh, bukan satu kalimat Maklum Ratu kalau orang udah agak umur Satu kata nanti dia ngomongin satu kalimat Kalau diminta satu kalimat nanti satu alinia nanti keluarnya Satu kata ya Satu kata dari Mas Ari dulu deh, yang paling atas kalau di layar aku Oh iya, ya apa ya? Tentang lagu temani malamku kan? Kozy lah, oh itu dua ya? Kozy lah Kozy Oke, Mas Prans? Pantas Pantas Kalau Mbak Marah? Kangen Kangen Oke, harapan buat single temani malamku ini apa sih sebenernya? Ya, kalau harapan sih intinya makin banyak orang yang suka dengan lagu ini Dan mungkin juga dengan karya-karya lingua yang sebelumnya dan juga yang akan datang lah Oke, kalau dari Mas Prans? Aku cuma berharap mudah-mudahan hasil Ini kan kita berpikirnya ini adalah proses yang sangat instan Tapi ini semua hasil dari rasa Akhirnya menjadi sebuah desain Kita desain sebuah karya Ya, karyanya Amara ya kali ini Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima tanggapannya semua kayak tanggapannya Ratu tadi Ya kan? Jujur juga Karena kita bikin lagunya juga jujur Mudah-mudahan gitu Dan ini menjadi satu spirit buat kita buat terus lagi bikin karya ke depannya Oke, kalau dari Mbak Amara? Ya, aku berharap apresiasi orang terhadap musik Indonesia itu lebih apa ya Namanya tuh kalau gitu Lebih jujur Karena ya kita harus dengar Jangan cuma dengar Oh iya ini yang lagi viral apa Yang lagi ini apa Ya kita jujur dengan musik yang Semua musik sih Semua musik yang ada di Indonesia ya Bukan kita aja gitu Jadi ya banyak juga yang Yang musiknya memang kurang Tapi lagi viral gitu Orang banyak Oh gila nih keren nih musiknya Keren nih musiknya gitu Jangan yang kayak gitu gitu Jadi ya apa namanya Aku pengennya sih apresiasi Orang terhadap musik Indonesia itu lebih apa ya Lebih jujur itu aja sih Oke, nggak kebawa arus gitu ya Iya Terus nih kalian Ternyata nih setelah kalian muncul ya Itu banyak yang terobati gitu rasa rindunya Dengan kembalinya kalian Nyangka nggak sih kalau respon masyarakat tuh bakal se-positif ini? Kalau aku sih Gimana ya Aku sih ya Kita nggak kepikiran ke situ sih Nggak kepikiran maksudnya Nggak kepikiran ke respon gitu Kalau respon itu dapet positif begini Kan kita itu jadi Apa Jadi Komplimen buat Buat kita gitu Terutama Aku yang Yang bikin lagunya gitu Kayaknya Itu komplimen banget buat lingua gitu Jadi ya Kemarin-kemarin tuh nggak Nggak kepikiran ke situ Kepikirannya buat lagu yang bagus aja Buat lagu yang bagus Maksudnya bagus menurut Kita Dan kawin sama si pembuat musik Dan juga video klip Segala macem Kita Kita enjoy untuk 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 membuatnya Pas pada saat itu gitu Jadi ya Dengan Dengan Apa Dengan Dengan masyarakat Istilahnya Yang Apa Suka sama Sama lagu ini gitu Wah itu sih Jadi Itu hadiah banget Untuk kita gitu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton